Selamat pagi dan shalom, selamat berjumpa kembali dalam edisi Rehat Rabu 20 September 2023. Syukur kepada Tuhan karena kita diberikan hari baru, hari anugerah Tuhan untuk menjalani aktivitas dan tanggung jawab kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita memulainya, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami sungguh bersyukur di pagi hari ini, Engkau boleh memberikan kami kekuatan dan kesehatan yang baru. Tetapi sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya memberikan kami kemampuan untuk dapat memahaminya dengan baik dan benar. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap dan rindu mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin Pembacaan kita pada hari ini dari Keluaran Pasal 16 Ayat 25-36 Dibawah judul Mana Sabat Ayat 25 Selanjutnya kata Musa Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang, enam hari lamanya kamu memungutnya. Tetapi pada hari yang ketujuh ada sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari keenam, ia memberikan kepadamu roti untuk dua hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Umat Israel menyebutkan namanya mannah, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, Beginilah perintah Tuhan, Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, Ambillah sebuah buli-buli, taruh lamana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, Demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mannah 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mannah sampai tiba di perbatasan tanah kanaan. Adapun segomer ialah seper sepuluh Eva. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu Beristirahat, Beristirahat, Melayo. Istirahat itu penting karena kemampuan fisik kita sangat terbatas. Ada orang yang menghabiskan waktu hidupnya hanya untuk bekerja, sehingga waktu untuk istirahat dianggapnya sebagai kerugian. Baginya, bekerja harus menghasilkan sesuatu untuk keperluan hidup, Yang dimaksud istirahat tidak berarti benar-benar tidak melakukan sesuatu, tetapi menghindari pekerjaan yang menguras tenaga. Misalnya, hari sabat sebagai hari istirahat, maksudnya adalah berhenti dari rutinitas pekerjaan untuk merayakan hari Tuhan. Tidak berarti istirahat lalu berdiam diri di rumah dan tidak beribadah. Umat Tuhan diperintahkan untuk menguduskan sabat. Mereka tidak perlu bekerja atau melakukan kegiatan-kegiatan lain. Bahkan, makanan mereka pun telah dijamin oleh Tuhan. Pada hari yang keenam, Tuhan akan melipat gandakan roti bagi mereka, sehingga cukup untuk mereka makan pada keesokan harinya. Tuhan memberikan hari istirahat bagi umatnya, tetapi bukan berarti mereka benar-benar harus berhenti melakukan kegiatan mereka. Hari sabat diberikan Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka diberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan dan tidak dihalangi oleh pekerjaan ataupun mengolah makanan. Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih, Allah menganugerahkan waktu selama enam hari untuk bekerja dan mengurus berbagai hal demi kebutuhan hidup kita. Hari minggu disiapkan sebagai hari istirahat sekaligus memberi kesempatan untuk beribadah tanpa dihalangi oleh berbagai pekerjaan. Istirahat pada hari minggu tidak berarti sama sekali dilarang beraktifitas. Pekerjaan yang menjadi halangan untuk beribadah perlu dihentikan untuk fokus menikmati persekutuan dengan Tuhan. Di samping itu ada waktu yang cukup untuk menikmati persekutuan bersama keluarga. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara Saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur buat waktu dan kesempatan pada saat ini kami sudah merenungkan firman kebenaranmu. Kami belajar bagaimana cara kami untuk fokus menikmati persekutuan dengan Tuhan. Terlebih, kami memberikan waktu yang cukup untuk menikmati persekutuan bersama keluarga. Dalam doa ini juga kami berdoa buat orang tua kami, Tuhan kiranya menjaga mereka, melindungi dalam menjalani masa tuanya. Buat jemaatmu yang saat ini sedang sakit dalam keadaan kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan, berikan mereka kesehatan yang baru. Buat yang bersuka cita, engkau terus memberikan suka cita itu dan mereka tidak lupa memuji dan memuliakan namamu ya Tuhan. Buat anak-anak kami dalam masa muda dan masa remaja, Tuhan kiranya menjaga mereka sehingga mereka dapat bertanggung jawab menjalani masa muda dan remanjanya dengan baik. Begitupun buat anak-anak kami dalam bangku sekolah, dalam masa tumbuh kembang, Tuhan memberkati, semoga mereka dapat terus bertumbuh dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapak di surga, kiranya hari ini kami dapat melewatinya dengan baik, melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan benar. Terima kasih ya Bapak di surga, ampuni salah dan dosa kami jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadiratmu. Seluruh kehidupan kami, kami hanya menyerahkan dalam kehidupan, dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru selamatkan. Amin. Demikian Renungan Harian Toraya. Hari ini, selamat beraktifitas, selamat pagi dan shalom. Terima kasih. Terima kasih.